Habim TV mencerdaskan umat Habim TV mencerdaskan umat Di zaman Rasulullah dan diabadikan dalam Al-Quran Ini menjadi peristiwa yang tentunya memiliki nilai-nilai hukum Sampai saat ini bagi kita sebagai umat Islam Di antara peristiwa yang insya Allah kita bahas adalah Makna kemenangan Hudaibiyah beserta ibrohnya Sahabat Habim TV rahimahkumullah Peristiwa Hudaibiyah ini adalah tindak lanjut Atau konsekuensi daripada peristiwa sebelumnya Di antaranya adalah peristiwa Perang Ahzab Atau Perang Kondak itu sendiri Dimana pada Perang Ahzab Rasulullah SAW didatangi oleh 10.000 prajurit orang-orang kafir Yang dipimpin oleh Abu Sufyan atau Daru Nadwah itu sendiri Orang-orang kafir pada saat itu melakukan konsolidasi Bersatu padu mengerahkan seluruh kekuatannya Untuk menghancurkan Madinah beserta seluruh eksistensinya Maka Rasulullah SAW menamai Perang tersebut adalah Perang Ahzab Yang ini sekutu daripada orang-orang kafir itu sendiri Sehingga terbayang bagaimana Terkumpulnya 10.000 prajurit yang mendatangi Madinah Bahkan dalam beberapa keterangan Ada yang menyatakan sampai 14.000 Yang terkumpul mendatangi Madinah Secara singkat setelah perperangan tersebut Dimenangkan oleh umat Islam Karena Allah sendiri yang memberikan pertolongan Kepada orang mu'min pada saat itu Dengan angin topan Maka Rasulullah SAW bersabda Al-a'nahnu nagzuhum wala yakzuna Rasulullah yang artinya adalah Sekarang dari mulai sekarang Kita yang akan mendatangi mereka Dan mereka tidak akan mendatangi kepada kita Dalam hadis ini yang tertera dalam kitab saya Furukman Ini menjadi penjelasan bagi kita Bahwa Rasulullah SAW telah merubah strategi Yang tadinya sebelum Perang Ahzab ini Rasulullah defensif bertahan Mempertahankan eksistensi Madinah Yang terus diserang dan didatangi oleh orang-orang kafir Baik itu dengan Perang Badar Perang Ukun Yang puncaknya adalah Perang Ahzab Rasulullah SAW bertahan Daripada serangan Yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Namun setelah Perang Ahzab ini Dimana orang kafir sudah tidak memiliki kekuatan lebih Untuk menghancurkan Madinah Apakah Rasulullah merubah strateginya Nahnu nagzuhum Kitalah yang sekarang akan mendatangi kepada mereka Maka disinilah penyerangan yang akan dilancarkan Rasulullah SAW Kepada orang-orang kafir Yang pada saat itu Telah melakukan sekutu di Perang Ahzab Sahabat Abintipir Rahimahkumullah Maka tak kurang Rasulullah Untuk melancarkan strategi ini Rasulullah terlebih dahulu Menjamin kestabilan Madinah itu sendiri Maka Rasulullah yang pertama lakukan adalah Menghukum Bani Quraizah Yang di Perang Ahzab Melakukan pengkhianatan dan pemberontakan Kepada Rasulullah SAW Karena memang Bani Quraizah Secara geografis petanya Terletak dalam internal Madinah Dan dalam naungan kepimpinan Rasulullah Pada saat itu Namun Bani Quraizah Atas bujukan Abu Sufyan Dan sekutu-sekutunya Melakukan pengkhianatan Maka masuklah Bani Quraizah Kepada delik Dimana mereka melakukan kejahatan perang Yang tadinya Berada dalam pihak Nabi Muhammad Sebagai kapir Zemi Tapi kemudian Mereka berkhianat Kepada Rasulullah SAW Sahabat Abim TV Rahimahkumullah Maka disinilah Rasulullah Menghukum Bani Quraizah Baik dengan cara dibunuhnya Para penjahat penjahat perang ini Dan bagi perempuan Dan anak-anak yang belum balik Diusir daripada internal Madinah itu Maka disini Terjadilah kestabilan di Madinah Dimana Madinah Mersih daripada pengkhianat-pengkhianat Pada saat itu Sehingga Rasulullah Mampu keluar Untuk ofensif Melakukan penyerangan Kepada pihak-pihak Yang menyerangnya di perang Kondak Atau di perang Ahzab Karena tentunya tidak mungkin Rasulullah Keluar dari Madinah Untuk menyerang orang-orang kafir Di luar sana Tapi justru di internal Madinah Ada para pengkhianat Tentu akan menjadi bunuh diri Bagi Rasulullah S.A.W. itu sendiri Kalau seandainya Tidak memastikan Kestabilan Madinah Dengan menghancurkan Bani Quraizah Sebagai pengkhianat Sahabat abinti Rahimahkumullah Pasca perang Quraizah Rasulullah Berangkat ke Mekah Yakni dengan Tujuan untuk melakukan Ibadah umroh Disini ada nilai-nilai penyerangan Yang dilakukan oleh Rasulullah Baik itu Penyerangan secara ideologis Penyerangan secara politik Dan ada penyerangan secara militer Dari Rasulullah S.A.W. itu sendiri Yang pertama tentunya Secara ideologis dan politis Rasulullah Mendapatkan Kemenangan yang nyata Karena apa? Karena ketika Rasulullah Hendak umroh Tentulah Tidak mungkin Dicegah Oleh Darul Nadwah Atau Mekah Pada saat ini Tentu akan menjadi Sebuah kejelekan Di mata manusia Kalau seandainya Pemerintah Darul Nadwah Yang menguasai Ka'bah Pada saat itu Melarang Seseorang Untuk beribadah Di bayatullah Maka disitu Terjadi gejolak Dan kegelisahan Dari Darul Nadwah Mereka Ditimpa Berbagai kesulitan Kesulitan Dan pikiran-pikiran Yang rancu Ketika Di sisi lain Rasul Mereka akan Melarang Rasulullah Ibadah umroh Mereka akan mendapat Cercaan Namun ketika Rasulullah Dibiarkan oleh mereka Untuk melaksanakan umroh Tentu Mereka akan Dihina pula Oleh mata manusia Pada saat itu Karena Rasulullah S.A.W. pada saat itu Di mata Pemerintah Darul Nadwah Adalah Satu kekuatan Yang menjadi musuh Bebuyutan Selama bertahun-tahun Maka tentunya Ketika Rasulullah Datang Kemekah Secara aman Tanpa ada hambatan Ini akan menjadi Sebuah citra Yang buruk Bari kekuatan Pemerintah Darul Nadwah Pada saat itu Maka disinilah Pilihan Darul Nadwah Ini dua-duanya Amat sulit Karena mendapati Serangan politik Yang tidak bisa Disanggah sedikitpun Yang kedua adalah Penyerangan secara militer Karena tentunya Rasulullah S.A.W. Tidak begitu saja Berangkat umroh Tanpa persiapan Dalam keterangan Yang tertera Dalam kitab Sayyipur Rahman Al-Bubarakfuri Dua bulan Sebelum Rasulullah Berangkat ke Mekah Untuk umroh Beliau terlebih dahulu Sudah Mengirim Satuan pasukan Yang membawa Perlengkapan senjata Perah Artinya Rasulullah Sudah mempersiapkan Untuk Kemungkinan terjadinya Bentrokan senjata Dengan Darul Nadwah Itu sendiri Ini nilai-nilai penyerangan Yang pada akhirnya Membuat semangat Para sahabat Sehingga Tidak kurang Para sahabat Pada saat itu Menyangka Akan membantai Orang-orang kafir Yang ada di Mekah pada saat ini Maka berangkatlah Rasulullah Dengan para sahabat Sampailah Akhirnya Kepada daerah Atau wilayah Hudaibiyah Itu sendiri Disinilah Rasulullah Tertahan Yang pertama Rasulullah Tertahan Karena ada Utusan yang Datang kepada Rasulullah Dari pihak Pemerintah Darul Nadwah Yang akhirnya Mereka Sepakat Baik itu Naim Muhammad Dengan pihak Orang-orang kafir Untuk melakukan Sebuah perjanjian Maka tertelaklah Beberapa poin Yang menjadi putusan Daripada perjanjian Hudaibiyah ini Yang intinya adalah Dimana pihak Madinah Yang dipimpin Rasulullah Dengan pihak Darul Nadwah Yang dipimpin Oleh Abu Sufyan Ini melakukan Gencetan senjata Sehingga Lahirlah Beberapa poin Dimana Di antara poin Tersebut adalah Rasulullah Kembali lagi Ke Madinah Dan akan Melaksanakan Umroh Nanti Di tahun depan Begitu pula Di antara poin Daripada Hudaibiyah ini adalah Ketika penduduk Madinah Berangkat Ke Mekah Maka Tidak bisa dipulangkan Sedangkan dari penduduk Mekah Bila datang ke Madinah Maka bisa dipulangkan Ini beberapa poin Yang memang Telah diputuskan Rasulullah Dengan utusan Orang kafir Yang bernama Suhail Pada saat itu Sahabat Habim Tipir Rahim 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 Setelah terjadinya Perjanjian Tentu Ini membuat Kekecewaan Yang sangat besar Di kalangan Para sahabat Karena tentu Ekspetasi Semangat Para sahabat Yang Memang Bergejolak Untuk melakukan Revolusi Baik itu Revolusi Secara fisik Apapun Revolusi Secara Lainnya Maka Maka Tentu Tentu Dan ketegasan Yang sangat Tinggi Permusuhannya Terhadap Orang-orang kafir Ini adalah Permusuhan Yang amat Sangat Dan terkenal Dengan sikap Kerasnya Maka Beberapa kali Umar bin Khotab Ini mendatangi Rasulullah S.A.W. Untuk mempertanyakan Apa maksud Daripada Perjanjian Hudaybiah ini Bahkan dalam Keterangan Disebutkan Ketika Rasulullah Berunding Dengan orang kafir Dengan Suhail Ini Sampai Umar bin Khotab Bertanya Kepada Abu Bakar Wahai Abu Bakar Apakah Muhammad Ini masih Rasulullah Apakah Muhammad Ini masih Nabi kita Karena Sangking Begitu Kecewanya Umar bin Khotab Dengan Sikap Dan putusan Rasulullah Yang melakukan Gejatan Senjata Padahal Pada saat itu Rasulullah S.A.W. Telah menerima Satu wahyu Dengan turunnya Surat Al-Fat Yang diantaranya Allah S.W.T. Menerangkan Allah Yang telah Menahan Memerintahkan Untuk Rasulullah Menahan Tangan-tangan Umat Islam Untuk Membunuh Orang-orang kafir Dan begitu pula Allah Menahan Orang-orang kafir Untuk Menyerang Secara fisik Kepada Pihak Madinah Itu sendiri Disini yang menjadi Hikmah dan Ibroh bagi kita adalah Bahwa Allah Telah menetapkan Bahwa Kemenangan Umat Islam Ini haruslah Kemenangan Kesadar Dimana umat Islam Telah sadar Bahwa Islam Adalah agama Yang hak Kemenangan Da'wah Ini yang Allah Tetapkan Kepada Rasulullah Tentunya Kalau Rasulullah Di daerah Hudaibiyah Itu Tidak ditahan Oleh wahyu Surat Al-Fat Maka mungkin Bisa jadi Ketika Rasulullah Masuk ke Mekah Akan terjadi Pertempuran Yang hebat Sehingga pada Akhirnya Islam Bisa menang Dengan pedang Mungkin Kalau seandainya Tanpa Hudaibiyah Rasulullah Akan memenangkan Perjuangan Di atas Orang-orang kafir Dengan pedangnya Dengan Kekuatan militernya Sehingga pada akhirnya Allah dengan Karunianya Allah menahan Kedua belah pihak Untuk tidak melakukan Peperangan Secara fisik Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan Bahwa Ada Metode Kemenangan Yang lain Ada Cara Allah Untuk menghantarkan Agamanya Kepada kemenangan Yang bisa diterima Oleh semua Manusia Yakni Dengan kemenangan Da'wah itu sendiri Maka terbukti Berapa tahun Kemudian Setelah Hudaibiyah Rasulullah Mendapati Satu fenomena Idha Anasurullahi Walfat Berbondong-bondongnya Manusia Datang kepada Islam Untuk Tunduk patuh Kepada Islam Karena mereka Secara nyata Telah melihat Akan kebenaran Risalah Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Itu sendiri Karena memang Dalam Hudaibiyah ini Rasulullah Pada akhirnya Gencar untuk Melakukan Da'wah Sebagai mana Dalam surat Al-Fat Ayat 16 Allah subhanahu wa ta'ala Menghantarkan kepada Nabi untuk Melakukan Da'wah secara Gencar Bismillahirrahmanirrahim Walil mukhallafina Minal a'arab Satu da'una Ila qawmin Uli baksin syadid Di sini Ada nilai-nilai Da'wah yang Diusung Untuk Bagaimana Rasulullah Mendapatkan Kesempatan Menjelaskan Kepada umat manusia Akan Ajaran Islam Itu sendiri Sekaligus Dalam Hudaibiyah ini Rasulullah Mendapatkan Kesempatan Untuk Menjernihkan Madinah Dari segala Pitnah-pitnah Yang selama ini Dilakukan Dan diopinikan Oleh pihak-pihak Kafir Bahkan Kita mengenal Bahwa Rasulullah Telah mendapatkan opini Dari sejak awal Perjuangan Islam Baik itu sebagai Pemecah kaum Sebagai orang yang Menyihir umat manusia Menghipnotis Ataupun membuat Perpecahan Permusuhan Di antara Sesama manusia Maka justru Dalam Hudaibiyah ini Rasulullah Mendapatkan Kesempatan Mensterilkan Membersihkan Tuduhan-tuduhan Kepada Islam Sehingga pada akhirnya Umat manusia Bisa berbondong-bondong Masuk kepada Islam Maka tentunya Hikmah yang kedua Bagi kita hari ini Bahwa Kemenangan Islam Tentunya harus Adalah Kemenangan Da'wah itu sendiri Yang pada akhirnya Hal itu adalah Kembali kepada Sikap kita itu sendiri Sikap manusia Yang ada di Jazirah Arab Pada saat itu Pada akhirnya Menerima Kepada da'wah Yang dilancarkan Rasulullah Dengan berbondong-bondongnya Mereka Masuk kepada Islam Disini Kita Ketika menerima da'wah Daripada Para da'i Tentunya Mendapatkan Satu kesempatan Untuk menerima Hal tersebut Menjadi karunia Untuk diterapkan Kepada diri kita Dan keluarga kita Sehingga padanya Allah memberikan Kemenangan yang Lebih besar Kepada kita Namun sebaliknya Kalau seandainya Justru Dengan Adanya da'wah ini Kita malah Menolak Maka tentunya Masalah yang terjadi Kejahatan Dan kriminalitas Yang hari ini Terus berkembang Tidak akan pernah Berhenti Kalau seandainya Kita Menolak kepada da'wah Bahkan pada akhirnya Kriminalitas Dan Azab dari Allah Akan datang kepada kita Kalau seandainya Hari ini Justru sikap kita Sebagaimana Sikap-sikap orang kafir Yang terus menolak Kepada ajakan Islam itu sendiri Maka pilihannya Ketika kita Menerima kepada da'wah Maka tentu Kemenangan Dan karunia Allah Akan datang kepada kita Tapi kalau seandainya Kita Menolak kepada da'wah Islam Maka tentu Pilihannya Adalah Sebagaimana Yang dihadapi Dan dialami oleh Umat Umat Nabi Nuh Alaihissalam Dimana mereka Berakhir Dengan Azab Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Na'udzubillahimindad Mudah-mudahan Dengan hikmah Hudaibiyah Yang terjadi Zaman Rasulullah Dengan da'wahnya Kita bisa Tentunya Menjadi Pelopor kebaikan Mengajak kepada manusia Untuk Melaksanakan Berbagai Kewajiban Dan Berbagai Kebaikan Dalam masyarakatnya Sekaligus Diri kita Menempatkan Diri sebagai Orang yang Merespon Baik terhadap Da'wah-da'wah Islam Sehingga Kita menjadi Generasi Umat manusia Yang bukan Mendapat azab Allah Tapi akan Mendapatkan Karunia Dan kemenangan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian yang Bisa disampaikan Nasta'agfirullahi Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habim TV Mencerdaskan Umat Selamat menikmati Selamat menikmati